Intro Akhirnya, tadi malam Ahmad Dhani memenuhi panggilan penyidik kepolisian Di tengah kondisi kesehatan putra bungsunya yang belum stabil Dhani seperti tak ingin menunda lagi urusan dengan pihak kepolisian Puluhan pertanyaan dicecarkan polisi di sekitar posisinya Saat sang anak mengalami kecelakaan hingga soal apakah yang mengizinkan Aki J mengemudi sendiri 18 pertanyaan ia jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai ayah Aki J Diperiksa tentang keberadaan saya hari Sabtu Keberadaan saya hari Sabtu Terus Oh iya keberadaan kendaraan memang benar milik saya Karena terterai stand card juga Ahmad Dhani Lalu apakah saya mengetahui Jul bisa mengendarai mobil ya Terus apakah saya mengizinkan dan lain-lain gitu Kan isi BAP kan gak mungkin saya tuangkan disini semua Ya poin-poinnya itu, itu poinnya Itu poinnya Ada 18 pertanyaan Ya orang tua kan bertanggung jawab Tentunya apa yang sudah dilakukan itu Pasti Meskipun apa Secara moral Kan sudah saya sering ucapkan bahwa saya akan bertanggung jawab Langkah selanjutnya ya saya menjalani hidup seperti biasa ya Mudah-mudahan gak di penjara Mudah-mudahan Doakan saja Kita hanya menanyakan tentang Apa yang Saudara Saksi ketahui Sebagai orang tua tersangka Tentang terjadinya kecelakaan tersebut Misalnya Jam berapa dia Meninggalkan rumah Bagaimana kondisi kejiwaannya Apa yang Diketahui dari CIA Ahmad Dhani ini Terhadap misalnya Keberangkatan si Siapa Tersangka Sebelum Terjadinya kecelakaan itu Jadi memang materinya Memang hanya Materi-materi yang menyangkut kepada Fokus kepada Bagaimana terjadinya Kecelakaan orang-orang tersebut Belum kepada Menyangkut pada materi yang lain Bisa siapa ya Bisa kedua orang tuanya Siapa saja yang kira-kira mengetahui tentang Dan bisa membuat terang perkara ini Pasti kita akan panggil sebagai saksi Usai menjalani pemeriksaan Ahmad Dhani langsung melesat ke kawasan Warakas Jakarta Utara Di sana ia kembali melakukan Pertemuan tertutup dengan Salah seorang istri korban Kecelakaan maut Sementara itu Meski berstatus tersangka Menurut Dhani Putranya akan dibawa ke Singapura Untuk melakukan pengobatan lebih lanjut Kepastian menerbangkan putra Bungsunya itu memang masih menunggu Kondisi kesehatannya stabil Terutama pasca pemasangan pen di tulang belakangnya Ya pokoknya setelah pen itu bisa dipasang Dan Kondisinya bisa dikatakan stabil Itu memang positif sekali Kita akan di Singapura Oh itu kalau dapat Anu rekomendasi dari dokter sini Karena ada empat Empat tempat yang Kecelakaannya itu Yang apa luka lukanya Jadi satu persatu Tidak bisa langsung instant Ya tidak bisa Di sini juga diberi kesempatan untuk Memberi pengobatan dulu Baru nanti Tidak tahu kemana Jalannya tidak tahu saya Dan tadi malam Salah seorang keluarga korban Juga kembali datang Menyenguk Akijai di rumah sakit Istri dan Ibu Nurmansya Yang menjadi korban meninggal Terlihat ikut prihatin Dengan kondisi Akijai Yang jauh dari mengembirakan Apa ngeliat keadaannya sekarang Tapi ya mudah-mudahan Kita doain semoga Cepat sembuh Penyakitnya cepat diangkat Terus sekarang juga katanya Mau operasi Yang mudah-mudahan Dildancarkan Lancar Jam 10 Kita temuin Sudah sadar ya Enggak sih Jadi pasti ada Cuma kita kembali lagi Harus ikhlas Harus tegar Namanya musibah kan Gak tahu lah Ya Alhamdulillah Udah Mulai ikhlas lah Ditinggalin sama almarhum Suami Ya mau gimana Kita sedih terus juga kan Atau dia gak bakal kembali Dan mudah-mudahan dia Senang di alam Bersamaan dengan kondisi Aki J yang masih belum stabil Ahmad Dhani akhirnya Memenuhi panggilan polisi Dan saat melihat kondisi Aki J Ingatan segera melesat Pada para selebriti Yang sempat mengalami sakit keras Lantas siapa saja artis Yang pernah sakit keras Yang masuk dalam Intense top rank Lalu bagaimana kebahagiaan Juppe akan segera menikah Oktober mendatang Simba kisahnya Sesaat lagi Hanya di Intense Melihat kondisi Aki J yang kian memburuk Soal mengingatkan publik pada beberapa selebritis Yang pernah mengalami sakit keras Dalam Intense top rank Siapa saja kan Artis-artis yang juga pernah terbaling Tak berdaya karena sakit keras Berbeda kisah dengan para artis Yang pernah mengalami sakit keras Seperti apakah kisah dari Julia Perez Yang tengah menyiapkan pernikahannya Bulan Oktober nanti Benarkah Juppe akan melangsungkan Pernikahan di lima negara Terima kasih telah menonton